Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di Meta Kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang peran atau tugas dan fungsi perawat. Nah, teman-teman semuanya di sini yang sudah semester 2, saya juga ucapkan selamat. Sudah bisa melewati tahap sebelumnya dengan baik. Satu semester sudah terlampaui. Dan di semester ini, meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini, pastinya tidak akan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Dan sebagai seorang tenaga kesehatan yang menjadi harapan tulang punggung bagi bangsa Indonesia dan juga nantinya seperti rakan-rakan perawat yang sudah lebih senior. Kalian pasti sudah lihat bagaimana peran perawat di masa sekarang ini menjadi petugas kesehatan di garda terdepan. yang nantinya akan menjadi harapan bagi orang banyak untuk bisa memberikan sumbang sih-nya. Bahkan sampai berkorban nyawa ya. Luar biasa. Nah, pastinya teman-teman sebelum nantinya dinyatakan menjadi seorang tenaga kesehatan, tenaga perawat yang handal, yang profesional, kalian harus sudah memahami dan mengerti apa itu peran dan tugas serta fungsi perawat. Baik, langsung saja kita bahas ke selat berikutnya. Sebagai pendahuluan, kita tahu seorang perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Dalam hal menghadapi pasien, seorang perawat harus mempunyai etika karena yang dihadapi adalah manusia. Artinya bukan pantom, bukan boneka, sehingga ketika menghadapi manusia atau pasien pun, kita harus berdasarkan etika keperawatan. Perawat harus bertindak sopan, murah senyum, dan menjaga perasaan pasien. Ini harus dilakukan karena perawat adalah membantu proses penyembuhan pasien, bukan memperburuk keadaan. Jadi, dengan kita murah senyum, kita memberikan pelayanan yang prima, layaknya seorang customer service di misalnya sebuah bank atau sebuah hotel. Pastinya mereka semuanya sangat ramah ya terhadap para pelanggan. Nah, harapannya kita sebagai perawat juga seperti itu. Ya, teman-teman pernah ada yang pergi ke bank? Apakah ada petugas bank yang kemudian tidak senyum, cemberut, dan sebagainya? Saya rasa tidak ya. Rata-rata biasanya mereka itu ceria, senyum, dan sebagainya. Nah, kita sebagai perawat jangan mau kalah ya sama petugas bank, petugas hotel, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan etika yang baik, perawat bisa menjalin hubungan yang lebih akrab dengan pasien. Sehingga kesembuhan pasien akan lebih mudah tercapai. Baik, itu sebagai penahuluan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana itu peran perawat. Peran perawat. Peran perawat dilihat dari beberapa sudut pandang adalah peran itu sendiri adalah seperangkat tingkah laku yang dihadapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Nah, karena kedudukan kita menjadi seorang tenaga kesehatan, maka orang umum atau masyarakat umum menaruh harapan kita sebagai orang-orang yang sudah dipekali ilmu, dipekali seperangkat pengetahuan dan tanggung jawab bisa menolong mereka. Adapun peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dalam maupun dari luar profesi keperawatan itu sendiri. Dan ini bersifat konstan. Jadi, keadaan sosial dari dalam maupun dari luar profesi akan sangat mempengaruhi terhadap peran kita. Saat ini, peran perawat, peran tenaga kesehatan menjadi peran yang mendapat sorotan dari semua pihak. Jika kita tidak bisa bersikap profesional, maka itu juga akan mengancam peran kita sebagai seorang perawat. Dan ketika ada misalnya salah satu yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan, itu bisa semua tenaga kerja kena, meskipun itu tidak adil. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya, nantinya ketika kita menjadi seorang perawat, harus bisa menjaga dan membaik perawat seluruhnya. Ada pun kita melihat dari sisi perawat itu sendiri. Kalau ini adalah definisi dari peran, berikutnya definisi dari perawat. Perawat adalah seorang yang lulus dan mendapatkan ijazah dari pendidikan kesehatan yang telah diakui oleh pemerintah. Ini definisi perawat menurut PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Kemudian, menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2014, Pasal 1 dan 2, menyatakan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus berpendidikan tinggi keperawatan, baik dalam maupun nolong negeri, yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah definisi perawat terbaru. Perawat, peran perawat adalah tingkah laku, merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi perawatan yang bersifat konstan. Apa saja peran perawat? Nah, ini peran perawat menurut hasil konsorsium ilmu kesehatan tahun 1989. Ada pun peran perawat yang pertama adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai advokat atau pembela klien, sebagai edukator, sebagai koordinator, sebagai kolaborator, sebagai konsultan, dan sebagai peneliti atau pembaharu atau biasa kita kenal agent of change. Ya, kita bahas satu-satu. Peran dan tugas perawat yang pertama sebagai caregiver atau pemberi keasuhan keperawatan. Peran ini menunjukkan bahwa seorang perawat harus memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien. Perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan signifikan dari klien. Jadi kebutuhan yang paling mendesak apa itu yang harus kita perhatikan. Kemudian perawat menggunakan nursing proses. Mulai dari pengkajian hingga evaluasi itu harus kita terapkan untuk mengidentifikasi diagnosa mulai dari masalah fisik, psikologis, sampai masalah-masalah psikologis lainnya. Peran utama ini memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana hingga kompleks. Ini merupakan proses yang yang tidak sebentar dan pastinya akan membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan untuk bisa kita memberikan asuhan keperawatan yang profesional sehingga klien bisa puas kita pun bisa puas dengan kinerja kita sendiri. Selanjutnya peran perawat sebagai klien advokat atau pembelah klien. Sebagai klien advokat perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarganya dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan atau inform konsen atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Contoh, sebagai seorang perawat kita hendaklah memberikan penjelasan yang cukup pada pasien dan keluarganya tentang kondisinya. Misalnya pada pasien yang mau operasi kita jelaskan kenapa operasinya itu harus dilakukan. Alasan medis, kemudian pertimbangannya apa, kontraindikasinya, obat-obatannya, bagaimana pemulihannya, bagaimana jika kemungkinan operasinya berhasil, kemungkinan tidak, dan sebagainya. Itu harus dijelaskan di awal sebelum kemudian pasien dan keluarganya menyetujui akan tindakan yang dilakukan oleh tim medis. Selain itu, perawat harus mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Hal ini harus dilakukan karena klien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan. Nah, pada kondisi ini peran perawat sebagai anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan klien inilah yang menyebabkan perawat harus membela hak-hak klien. Jadi, karena perawat itu menjadi kendaraan terdepan menjadi orang yang 24 jam berada di sisi pasien selama pasien ini berada di pengawasan atau dalam asuhan keperawatan di sebuah rumah sakit misalnya. Pada kondisi ini, perawat bisa menjadi pembela klien. Berikutnya, peran sebagai konselor. Tugas utama perawat adalah mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. Adanya perubahan pada pola interaksi ini merupakan dasar dalam merencanakan metode untuk meningkatkan kemampuan adaptasi pasien. Konseling diberikan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman masa lalu. Pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan. Mengubah perilaku hidup dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat yang nantinya akan mempengaruhi perubahan terhadap pola interaksi. Jadi, sebagai contoh di sini, ketika perawat melakukan asuhan keperawatan, pastinya dalam prosesnya ada pengkajian. Ketika pengkajian ini, perawat harus bisa mengidentifikasi mana kebiasaan atau perilaku klien sebelum sakit dan selama sakit. Ini menjadi dasar untuk menentukan masalah-masalah kesehatan yang kemungkinan terjadi pada pasien. Dengan dasar ini, kita bisa menjadi peran kita sebagai konselor di sini adalah ketika dalam hal mengidentifikasi masalah-masalah klien, masalah-masalah pasien. Misalnya pasien tidak tahu, kita sebagai konselor yang memberikan informasi oh, ini masalah keperawatan yang didasarkan pada masalah-masalah yang didapatkan oleh perawat pada saat pengkajian. Oh, ternyata misalnya pasien dinyatakan diagnosanya di hari atau gangguan pola pola istirahat. Kita bisa menyampaikan adanya gangguan tersebut didasarkan pada pengkajian. Pengkajian dari kondisi pasien sebelum sakit dan selama sakit. Itu sebagai tugas perawat sebagai konselor. berikutnya sebagai edukator. Peran ini dapat dilakukan kepada klien, keluarga, dan tim kesehatan lain baik secara spontan maupun satu persatu maupun formal atau disiapkan misalnya dalam hal penyuluhan kesehatan. Tugas perawat sebagai edukator adalah membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, bagaimana mengurangi kejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik. dasar pelaksanaan peran ini adalah intervensi dalam nursing care plan atau NCP. Jadi peran ini fungsinya adalah mempertinggi pengetahuan pasien. Ada pun sebagai koordinator peran perawat disini adalah mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan pelayanan dari semua anggota tim kesehatan. Fungsi koordinator ini bisa nanti teman-teman lihat pada saat praktek di manajemen keperawatan, di ruang keperawatan biasanya ada yang bertugas sebagai karu atau kepala ruangan, ada yang bertugas sebagai perawat manajemen kasus, ada perawat pelaksana dan sebagainya. Peran ini karena klien menerima pelayanan dari banyak profesional misalnya dari farmasi, dari nutrisi, dari lab dan sebagainya. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah jenisnya jumlah, komposisi, persiapan, pengelolaan, cara memberikan asuhan keberatan, monitoring, motivasi, dedikasi dan sebagainya. Banyak banyak peran-peran ini yang harus dikoordinasikan sehingga butuh keterampilan perawat dalam hal koordinator. Untuk peran ini lebih mudah dicontohkan pada seorang yang ditugaskan sebagai kepala ruangan. Berikutnya peran sebagai kolaborator. Perawat bersama klien dan keluarga serta tim kesehatan lain berupaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang diperlukan klien. Pemberian dukungan, panduan keahlian dan keterampilan dari berbagai profesional memberi pelayanan kesehatan. Karena satu klien dilayani oleh berbagai macam profesi disinilah peran perawat adalah sebagai apa namanya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan. Misalnya contohnya pasien ini hanya mengeluh sakit demam batuk nah dia butuh apa? Oh butuh diperiksa untuk hasil labnya berarti peran perawat sebagai kolaborator bisa menghubungi ke dokter untuk meresepkan untuk dicek lab seperti itu. Jadi karena dari hasil pengkajian dan sebagainya nah ini peran perawat boleh nih sebagai kolaborator berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain karena tidak mungkin semua dilakukan oleh perawat nah tapi untuk kolaborator ini yang menginisiasi awalnya adalah perawat itulah yang disebut peran kolaborator kemudian peran konsultan peran ini adalah elemen yang tidak secara langsung berkaitan dengan ini secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan klien jadi kapan kita menjadi konsultan adalah ketika klien yang meminta meminta dalam hal apa? dalam hal pemberian informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan misalnya pasien ada yang bertanya pak kenapa tidak boleh makan yang mengandung minyak berlebihan dan sebagainya nah kita sebagai konsultan harus memberikan alasannya oh karena bertentangan dengan diet yang harus pasien lakukan dan sebagainya alasannya apa dan sebagainya kita harus bisa menjelaskan itu dengan peran ini diharapkan perawat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan kondisi spesifik klien terakhir peran terakhir adalah peneliti atau pembaharu atau jen of jing elemen ini mencakup perancanaan kerjasama perubahan yang sistematis dalam berhubungan dengan klien dan cara keperawatan kepada klien cara pemberian keperawatan mereka banyak yang menyebutkan peran peran ini akan sangat spesifik manakala seorang perawat juga menjadi seorang peneliti dengan begitu semua yang dilakukan pada pasien itu berdasarkan evidence brain based praktis berdasarkan sesuatu yang memang sudah diteliti sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah disinilah peran perawat sebagai pembaharu yang tadinya misalnya kalau dulu sebelum ada penelitian banyak tindakan misalnya kompres pada pasien yang demam itu dengan air es setelah ada penelitian penelitian yang baru ternyata tindakan tersebut tidak sesuai dan bahkan membahayakan pasien kemudian muncul teori bahwa kompres pada pasien demam tidak boleh dengan air es atau air dingin tapi dengan air hangat alasannya itu menjadi sebuah tugas perawat nantinya sebagai peneliti ada pun peran perawat menurut hasil loka karya nasional tentang keperawatan pada tahun 1983 yang pertama adalah sebagai pelaksana kemudian sebagai pengelola sebagai pendidik dan sebagai peneliti pelaksana hampir sama dengan penjelasan sebelumnya bahwa kita sebagai perawat tugasnya adalah memberikan asuhan keperawatan pelaksana memberikan asuhan keperawatan dari yang sederhana hingga kompleks tidak hanya pada pasien secara individu tapi pada juga keluarga kelompok dan masyarakat ini merupakan peran utama ya kemudian sebagai pengelola sebagai administrator sektor bukan berarti perawat harus berperan dalam kegiatan administrasi secara umum tetapi peran sebagai tenaga yang kesehatan yang spesifik dalam hal sistem pelayanan kesehatan tetap bersatu dengan profesi lain menjadi satu menjadi bagian yang integral tidak bisa dipisah-pisahkan setiap tenaga kesehatan adalah anggota potensial dalam kelompoknya dan dapat mengatur dan merencanakan hingga ketindakan evaluasi agar semua tindakan-tindakan yang diberikan pada pasien lebih bisa diterima oleh pasien dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan secara legal praktik berikutnya peran ketiga adalah sebagai pendidik nah ini misalnya pada para dosen ini sifatnya juga bisa menjadi pendidik bagaimana perawat di lahan praktek misalnya sebagai apa namanya CA jadi tidak hanya di tenaga pendidikan tapi juga di rumah sakit peran perawat bisa menjadi pendidik contohnya CA-CA yang ada di rumah sakit bisa menjadi pendidik bagi pasien bagi keluarga pasien bagi kelompok dan masyarakat juga bagi tenaga perawat yang dalam hal ini misalnya mahasiswa praktik terakhir sebagai peneliti seorang perawat diharapkan dapat menjadi pembaharu atau inovator dalam ilmu keperawatan karena ia memiliki kreativitas inisiatif cepat tanggap terhadap rangsangan dari lingkungan kegiatan ini pastinya diperoleh dari penelitian yang pada hakikatnya merupakan proses evaluasi bagaimana mengukur kemampuan menilai mempertimbangkan sejauh mana efektivitas tindakan yang telah diberikan nah ini fungsi perawat bisa di garis besarnya ada fungsi secara independen dependen dan interdependen dikatakan fungsi independen adalah tindakan-tindakan atau fungsi perawat secara mandiri kemudian secara dependen itu instruksi dari perawat lain dalam hal ini sebagai rekan sejawat kemudian interdependen itu berarti fungsinya lebih ke arah kolaborator kerjasama dengan tim kesehatan lain nah ini penjelasannya ada tiga fungsi perawat dalam melaksanakan perannya yang pertama secara fungsi independen ini mandiri memberikan bantuan terhadap adanya penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia baik bio psikososial spiritual sesuai dengan siklus hidup sampai pada tingkat masyarakat yang tua tercermin pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada tingkat sistem organ fungsional maupun molekuler kegiatan ini dilakukan dengan diperkarsai oleh perawat dan perawat bertanggung jawab serta bertanggung gugat atas rencana dan keputusan tindakan fungsi kedua yaitu fungsi independen fungsi ini berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan atas pesan atau interaksi dari orang lain terakhir fungsi interdependen fungsi ini berupa kerja tim sifatnya saling ketergantungan baik dalam keperawatan maupun kesehatan contohnya dalam sebuah rumah sakit untuk merawat satu pasien kita tidak bisa berdiri sendiri ada dokter ada analis ada tenaga farmasi bahkan sampai cleaning service itu menjadi sebuah fungsi interdependen bagaimana perawat bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga lain yang ada di rumah sakit oke siapa yang akan menjaga nama baik perawat selain kita sendiri selain diri kita sebagai seorang perawat the image of nursing is in your hands terima kasih semoga bermanfaat jika ada yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan di forum diskusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati